Jangan kosongkan detik-detik hidupmu dengan ibadah atau amal soleh Dan ingatlah waktumu saat sekarang ini tidaklah sama dengan besok Orang yang berbakti kepada guru akan diberikan keistimewaan Jika keistimewaan itu tidak tampak hari ini, siapa tahu besok Orang yang beruntung, orang yang tetap mendapatkan doa gurunya Orang yang rugi sebesar rugi adalah orang yang terputus doa guru daripadanya Hati manusia adalah telaga yang paling luas Lebih luas hati manusia daripada samudera dimanapun di dunia ini Karena hatilah yang menghantarkan manusia dari dunia hingga akhirat Sarat itu bagikan sebuah sampan, perahu ataupun kapal laut yang berlayar di tengah samudera yang luas Yang dapat memiliki peran sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan Sementara, tarekat itu adalah bagikan lautan itu sendiri yang berfungsi sebagai jalan yang dilalui Dan hakikat itu adalah bagikan mutiara yang sangat berharga Orang yang menipu orang lain, maka ia telah menggadehkan dirinya dengan api neraka Seseorang yang memakan makanan haram, maka ia telah menggadehkan dirinya ke neraka Ingatlah, kita akan kembali menghadap Tuhan Ilahi Rabbi untuk melapor amal sendiri Semua makhluk menjadi saksi Jika kita membalas keburukan dengan keburukan, maka sampai kapan keburukan ini akan berakhir Allah berfirman dan barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki Maka pahalanya ada di sisi Allah Jangan meremehkan teman sekalipun mereka lebih bodoh darimu Karena kita tidak mengetahui hikmat Tuhan untuknya Jangan kau kira hanya orang alim saja yang bisa menjadi manusia istimewa Semua orang bisa, tergantung hatinya Menjelah seseorang, sama halnya menjelah Tuhan Karena pada hakikatnya, segala sesuatu berasal dari Tuhan Orang bijaksana itu adalah orang yang tahu diri siapa dia Dan di mana dirinya Jangan engkau iri kepada siapapun karena sebuah hikmat Karena engkau tidak tahu apa yang telah Allah ambil darinya Dan janganlah bersedih karena sebuah musibah Karena engkau tidak tahu apa yang akan Allah hadiahkan untukmu Allah berfirman Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang diberikan pahala tanpa dikira-kira Jika engkau tidak tahu alamat rizkimu Janganlah takut Karena rizkimu tahu di mana alamatmu Jika engkau tidak bisa sampai kepada rizkimu Miscaya rizkimu pasti akan sampai padamu Setiap orang akan menjadi cerita bagi generasi sesudahnya Maka jadikanlah dirimu cerita yang baik Bagi mereka yang benar-benar memahami arti sejarah Menghidupkan sejarah itu sangat penting Orang yang baik adalah orang yang menghidupkan sejarah Saya Zainuddin Terima kasih telah menonton